okulasi jambu biji ok sediakanlah entres jambu biji dari tanaman yang sudah berbuah namun pada kali ini admin mencoba menyampaikan dengan menggunakan entres jambu biji ausi atau jambu biji ungu yang kami gunakan sebagai tutorial langkah pertama adalah kita kupir atau kita buang semua daunnya ya tujuannya untuk mengurangi penguapan hal ini perlu kita lakukan ya karena bertujuan untuk mempermudah proses penyambungan nah kemudian hal yang harus kita lakukan adalah kita membersihkan mengecek semua entres ya agar memiliki mata tunas yang aktif oke selanjutnya bisa teman-teman simak ya entres ini ya akan kita lilit kita bungkus dengan menggunakan plastik wrap bisa juga teman menggunakan plastik grafting kedua plastik ini sangat bagus digunakan untuk proses sambung menyambung tanaman baik sambung sisip, sambung pucuk, ataupun sambung-sambung yang lain lilitlah entres daripada bagian bawah ke atas ya secara merata dan menyeluruh tujuannya agar entres tetap segar dalam proses penyambungan yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu lakukan dengan seksama, lakukan dengan hati-hati ya jangan terburu-buru yang penting hasilnya lebih baik setelah kita lilit maka pada bagian atas kita kunci ya kita kunci tujuannya agar teman-teman semua tahu lah ya tujuannya agar air tidak mengalir pada bagian atas di saat musim hujan nah seperti ini, hal sangat mudah untuk dilakukan pada bagian batang, batang yang akan kita tempelkan pada seedling ya kita akan sayat pada satu sisi pada satu sisi ya, gunakan pisau yang tajam tujuannya agar tidak menimbulkan memar pada luka irisan tersebut perhatikan, disini adalah kita gunakan seedling yang sudah tumbuh di lokasi berasal dari seedling jambu biji biasa kita akan mencoba untuk mengembah menjadi jambu biji ausi jambu biji australia jambu biji australia ini masih sangat langka karena yang memiliki warna unik yaitu ungu ke ungu-unguan atau ungu ke biru-biruan sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk kalangan pecinta tanaman jambu seedling kita kupas ya, kita tarik kulitnya ke bawah dan kita sisakan pada bagian bawah ya untuk nanti kita tempatkan sebagai penyangga entris nah, entris yang sudah kita siapkan sudah kita sayat miring seperti ini, perhatikan sekali, seperti ini berikutnya akan kita tempatkan kita tempatkan pada kulit yang kita kupas pada posisi kambium kambium adalah tempat di mana transfer nutrisi pada tanaman terjadi dengan seperti ini, secara otomatis entris mendapatkan sumber makanan secara langsung dan ini terjadinya suatu proses tanpaltasi yaitu proses penyatuan atau apa ya proses terjadinya suatu aliran nutrisi dari seedling ke entris yang kita pasangkan jika semua berjalan dengan lancar kurang lebih 3 minggu dan tidak ada sesuatu hal ya yang menyebabkan gagal misalkan sambungan kemasukan air atau entris busuk kurang lebih dengan waktu tersebut 3 minggu akan memunculkan tunas baru dari entris dan ini bisa dikatakan berhasil nah, bagi teman-teman semua ini sangatlah mudah untuk kita lakukan yang perlu kita perhatikan adalah di saat melakukan sambung ini lakukanlah di akhir musim kemarau nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah berhasil tumbuh bunga terlihat ungu ini hasil setelah muncul bunga dan menjadi buah terima kasih atas kunjungan Anda ke dalam channel kami thank you, silahkan share, like, dan subscribe terima kasih atas dukungan Anda